Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rukim Junior bersama saya Sulihin guru kimia SMK Farmasi Maudi Cerbon ya mari kita saksikan tayangan video ini pada video kali ini Rukim Junior ingin menyampaikan pembahasan dari soal yang ditanyakan oleh Ananda Feren Kudri dari kelas 11a ya ini tata nama senyawa Alkena langsung saja kita ke pembahasan ya pertanyaan dari Ananda Feren bagaimana cara memberi nama rumbu struktur senyawa Alkena berikut ya perhatikan dulu prioritas penamaan pada Alkena yang pertama rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang melalui ketan rangkap kemudian yang kedua memulai penomoran dilihat dari C rangkap dengan nomornya yang terkecil yang ketiga katam karbonnya tidak dilalui oleh rantai utama ini disebut gugus alkyl yang keempat ya rangka urutan penamaan pada Alkena dimulai dari nomor Alkyl nama Alkyl nomor rangkap dan nama rantai utama dari Alkena nanti mengganti nama anak menjadi enak Oke kita cek ada beberapa opsi ya ada dua opsi yang akan disampaikan ya untuk pembahasan video kali ini kita cek dari penjabaran rumus strukturnya ya dari rumus kimia yang diberikan dari soal disini disampaikan CH3 2x CH jadi di dua atom C primer ini terikat pada C tersia ya kita cek CH3 CH3 terikat pada C tersia kemudian ada CH2 CH2 ada CH atom C sekunder dua kali ya atom C sekunder dua kali ini bentuk peringkasan ya jadi dia bukan cabang kemudian selanjutnya ada CH dan rangkap CH selanjutnya ada CH2 lalu CH kemudian di ujung yang sama seperti awal ya sama di seperti di ujung sebelah kiri di ujung kanan ini ada CH3 dua kali yang apa munculkan disini adalah pilihannya ada dua ini yang pertama memulai penomoran dari sebelah kiri 123456789 ta opsi dua dimulai dari kanan 123456789 kita cek kembali aturan nomor dua memulai penomoran dilihat dari C rangkap dengan nomor terkecil kita cek di opsi satu nomor rangkapnya ada di karbon nomor lima sedangkan di opsi dua C rangkap mulai di atom karbon nomor empat sehingga dari sini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa untuk opsi dua ini kemungkinannya ini adalah yang paling tepat kita cek lagi cabangnya opsi satu mulai percabang nomor dua opsi dua mulai percabang nomor dua juga jadi sudah jelas disini jawabannya adalah opsi dua ya Nah untuk penamaannya kita lihat dari sini dimulai dari nomor alkil nama alkil nomor rangkap nama rantai utama alkena ya nomor alkil nomor alkilnya disini ada metil dan ada metil ada dua jenis cabang yang sama yaitu metil nah kita sebutkan sekalian nomor dua nomor delapan ada dua jadi di nomor dua dan delapan ada metil ada dua metil jadi di metil kemudian mulai rangkap dua di nomor empat empat jumlahnya ada sembilan karena ini alkena yang tadinya nonana jadi nonena jadi nomor empat nonena sekian video pembahasan kali ini untuk senyawa alkena yang ditanyakan oleh Ananda Feran Kudri Armandini yang mudah-mudahan jelas ya pada video selanjutnya nanti akan disampaikan pembahasan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mirna Shani ya jangan lupa subscribe channel ini agar sobat kimia semua bisa menyaksikan ya konten-konten terbaru dari Rukim Junior terima kasih semoga bermanfaat salam guru pembelajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax